Cirebon merupakan salah satu daerah sentral penyebaran Islam di Jawa Barat, selama ini masyarakat mashhur hanya mengenal Sharif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai tokoh utama penyebar Islam di Jawa Barat, salah satunya di Cirebon. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh, tokoh babat alas Islam di Cirebon atau orang yang pertama kali membangun fondasi keislaman adalah Mbah Kuhu Sangkan, lahir sekitar 1423 Masehi, atas peran sentralnya itu, menurut peneliti pusat kajian Cirebon Mbah Kuhu merupakan paman dari Sharif Hidayatullah. Masyarakat mengenal Mbah Kuhu sebagai uannya Sharif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dalam berbagai literatur menurut Mahrus, Mbah Kuhu mempunyai lima nama yaitu Pangeran Cakrabuana, Walang Sungsang, Haji Abdullah Iman, Sheikh Somadullah, dan Mbah Kuhu Sangkan Cirebon Girang itu sendiri. Mbah Kuhu Sangkan terlahir tiga bersaudara, yakni Mbah Kuhu Sangkan, Raden Kian Santang, beserta Nyai Rara Santang dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang, sebagai putra mahkota, Mbah Kuhu mewarisi sifat kepemimpinan ayahandanya, Prabu Siliwangi. Hal ini terbukti dari pencapaiannya yang berhasil menduduki tahta Cirebon di bawah kerajaan Pasundan yang saat itu dipimpin Raja Galuh, dan Mbah Kuhu merupakan raja pertama, perjuangan Mbah Kuhu membangun Cirebon dan menyebarkan Islam dimulai pada usianya yang kala itu masih menginjak 25 tahun. Ia mulai berdawah, hingga mencapai puncaknya saat ia menduduki singgah sana kerajaan Cirebon, dari situ ia memiliki kekuatan untuk memperluas wilayah dakwahnya. Semasa hidup, Mbah Kuhu memiliki dua istri, yakni Nyen Danggolis dan Nyai Ratna Lilis. Dari pernikahannya dengan Nyen Danggolis dianugerahi keturunan Nyipaku Muwati yang kelak menjadi salah satu pendamping Syekh Sharif Hidayatullah. Syekh Sharif Hidayatullah sendiri merupakan putra dari Nyai Rara Santang, adik Mbah Kuhu Sangkan. Sedangkan dari pernikahannya dengan Nyai Ratna Lilis dianugerahi seorang putra bernama Pangeran Abdurrahman, menurut beberapa catatan sejarah, Mbah Kuhu Sangkan menyukai sejumlah hewan, yakni kucing chandra mawa, macan sambah, dan kebondong kol bule karone. Ketiga hewan tersebut diyakini sudah punah dan sekarang menurut kepercayaan orang setempat ketiga hewan itulah yang menjaga makam Mbah Kuhu, bentuk dari ketiga hewan tersebut dapat dilihat pada patung-patung hewan yang ada di sekitar lokasi makam. Mbah Kuhu menetap di daerah Cirebon Girang, talun sampai akhir hayatnya pada tahun 1500an Masehi atau abad 16 awal, sumber sejarah lain menyebut, Mbah Kuhu Sangkan wafat tahun 1529 Masehi, pelopor kebudayaan Pasundan Islami selain Panglima Ulung, Mbah Kuhu Sangkan adalah pelopor kebudayaan Pasundan. Islami, dalam masa empat abad lamanya yaitu menaklukkan pajajaran, keraton ayahandanya yang Hindu, karena itu ia diberi gelar kehormatan Pangeran Cakrabuwana, Pangeran Cakrabuwana mulai memerintah Cirebon pada satu suro tahun 1445 Masehi. Waktu itu ia belum mencapai usia 22 tahun, memang masih terlalu muda, tetapi ia mampu memegang kendali pemerintahan selama 38 tahun sejak tahun 1445 Masehi hingga tahun 1479 Masehi, Mbah Kuhu juga memiliki kriteria kepeloporan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Ia senantiasa menaruh perhatian besar terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan, sastra dan seni budaya, melestarikan dan mengembangkannya. Ayahnya, Prabu Siliwangi telah mencurahkan perhatian dan mendidiknya dengan ilmu kemiliteran, politik dan kesaktian sejak kecil. Demi mencerdaskan anaknya, ia diserahkan kepada ulama-ulama besar pada zamannya yang menguasai bidang kajian ilmu agama Islam, sastra, falak dan kesaktian. Mereka adalah Syekh Kurotulain, Syekh Nurjati, Syekh Bayanilah, Kigede Danu Warsi, Kigede Naga Kumbang, dan Kigede Bango Cangak. Dawah Islam mulai menyebar luas di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Priangan, Bogor yang kemudian mengalir ke Banten. Dari proses dawah tersebut, wilayah Kraton Cirebon menjadi satu antara bagian utara dan selatan, antara Cirebon dan Banten. Kemudian, ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemah Wungkuk, di sana lalu didirikan keraton baru yang dinamakan Keraton Pakungwati, beberapa sumber setempat menyebut pendiri keraton Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana. Namun, orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syekh Sharif Hidayatullah yang oleh babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati, sumber ini juga mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kusang. An, di depan makam sebelum memasuki gerbang, ada bangunan bernama Palinggihan Ihsanul Kamil, bangunan berwarna merah dan dikelilingi oleh pagar bercorak khas Islam di wilayah Cirebon itu merupakan tempat meditasi Mbah Kusangkan untuk berinteraksi dengan Tuhannya. Palinggihan sendiri berasal dari kata lungguh yang berarti, duduk. Terima kasih telah menonton!